Al-Fatihah Al-Fatihah Jamaah Zumiah Kajian online Tarjih Atau fatwa-fatwa Tarjih Yang diselenggarakan oleh Ta'mir Masjid Kampus UMS Alhamdulillah kita panjatkan Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini Kita dapat berjumpa Bersilaturahim Berjuga silatul ilmi Insyaallah Meskipun mungkin yang dibahas Sesuatu yang Biasa atau ringan-ringan Saja tetapi Meskipun ringan Kita perlu mengetahui Dalil-dalilnya Hukum-hukumnya Kaifiyah dan tuntunan Di dalam melaksanakan Ibadah ini Pada kesempatan Pagi hari ini Saya akan Menyampaikan Bagian dari Keputusan Munas Tarjih Ke-31 Bulan Desember Dan Januari Yang lalu Seperti saya sampaikan Pada pertemuan yang lalu Kenapa Munas ini Dilaksanakan Desember Dan Januari Karena memang Pelaksanaannya Dengan secara Daring Durasinya Menjadi Agak panjang Yaitu Hampir Satu bulan Tetapi Diambil Tiap Pekan Sabtu Dan Ahad Dan Sabtu Ahad itu Hanya setengah hari Atau mungkin Setengah Ya setengah hari Setengah hari Artinya Jam 8 Pagi Sampai Jam 2 Kadang-kadang Sampai jam 3 Siang hari Kalau Secara Offline Dengan Ditempatkan Satu tempat Tertentu Mestinya Memang gilirannya Monastarceh Ke-31 Kemarin Harusnya Sudah Terlaksana Sekitar Bulan April Atau Mai 2020 Yang Diselenggarakan Beberapa Bulan Sebelum Muktamar Muhammadiyah Yang sedianya Muktamarnya Bulan Juli 2020 Muktamarnya Diundur Munasnya Juga Diundur Tapi Kalau Diundur Terlalu lama Akhirnya Disepakati Diselenggarakan Secara Daring Atau Secara Online Banyak Banyak Hal Yang Dibahas Seperti Fikih Tata Kelola Agraria Kemudian Juga Ada Fikih Zakat Kontemporer Artinya Disini Memasukkan Hal-hal Baru Dalam Artian Mungkin Penghasilan Atau Bisnis-bisnis Baru Bentuk-bentuk Kekayaan Yang Bentuknya Baru Sehingga Diperlukan Fatwa-fatwa Atau Hukum-hukum Tentang Zakat Sehingga Disebut Fikih Zakat Kontemporer Yang Tentu Ini Dari Waktu Ke Waktu Akan Ada Apa Namanya Perbaikan Atau Penyempurnaan Ijtihadihahnya Meskipun Zakat Itu Sendiri Bagian Dari Ibadah Mahudah Kemudian Ada Juga Tentang Fikih Difable Jadi Kalau Untuk Manusia Manusia Muslim Berkebutuhan Khusus Karena Mungkin Kelengkapan Anggota Badannya Tidak Seperti Manusia Normal Pada Umumnya Maka Kemudian Ada Tuntunan Tata Tata Cara Dalam Ibadah Fikih Difable Masih Banyak Keberkaitan Dengan Masalah Ubudiyah Tetapi Tetapi Tentang Hakikat Difable Dan sebagainya Itu sudah Memasuki Wilayah Filsafat Manusia Kemudian Risalah Risalah Akhlak Dan sebagainya Saya kira Kalau Saya Sampaikan Semuanya Tidak Cukup Untuk Waktu Pagi Hari Ini Nah Pada Pagi Hari Ini Kita Akan Membahas Bagian Dari Penyempurnaan Atau Perbaikan HPT Kenapa Ada Perbaikan Atau Pengembangan HPT Karena HPT Terutama HPT Yang Lama Jilid Satu Kalau Kita Membaca Itu Mungkin Secara Sistematikanya Kurang Mengikuti Perkembangan Modern Kira-kira Begitu Sehingga Kita Atau Majlis Tarjih Perlu Menata Ulang Apa Namanya Fikih Difable Atau HPT HPT Yang Jilid Satu Itu Selalu Di Perbaiki Dikembangkan Sesuai Dengan Sistematika Yang Mungkin Lebih Mudah Dipahami Oleh Warga Muhammadiyah Khususnya Dan Umat Islam Pada Umumnya Baik Pada Pagi Hari Ini Kita Memasuki Wilayah Sholat Sunnah Atau Sholat Tatawuk Yang Kita Bahas Adalah Sholat Sunnah Wudu Atau Sebagian Ulama Tarjih Kita Menyebut Sholat Sunnah Tuhur Karena Sholat Sunnah Ini Tidak Hanya Dilaksanakan Setelah Wudu Tetapi Juga Dilaksanakan Setelah Tayammum Atau Juga Dilaksanakan Setelah Mandi Tohar Mandi Besar Setelah Mandi Besar Maka Juga Melaksanakan Sholat Sunnah Ini Maka Menggunakan Istilah Yang Lebih Umum Lebih Luas Yaitu Sholat Sunnah Tuhur Tuhur Artinya Bersuci Sholat Sunnah Yang Dilakukan Setelah Kita Melaksanakan Bersuci Yaitu Mensucikan Diri Dari Hadas Terutama Baik Hadas Kecil Maupun Hadas Besar Maka Sholat Sunnah Wudu Atau Sholat Sunnah Tuhur Ini Adalah Sholat Sunnah Yang Dilakukan Setelah Berwudu Atau Bersuci Dari Hadas Yang Lain Seperti Tayamum Dan Juga Mandi Besar Sehingga Pengertiannya Seperti Itu Tadi Yaitu Sholat Sunnah Yang Dilaksanakan Setelah Berwudu Atau Bersuci Dari Hadas Yaitu Termasuk Di Dalamnya Setelah Bertayamum Dan Juga Setelah Mandi Besar Atau Mandi Toharoh Nah Para Ulama Menyebut Sholat Sunnah Ini Ada Beberapa Macem Istilah Yang Yang Pertama Yang Paling Terkenal Sholat Sunnah Wudu Atau Ada Yang Menyebut Juga Sholat Sunnah Syukril Wudu Sholat Sunnah Untuk Mensyukuri Wudu Jadi Kita Bisa Berwudu Bersuci Mencucikan Diri Dari Hadas Itu Merupakan Ni'mat Dan Rahmat Dari Allah Maka Kita Laksanakan Sholat Dua Raka'at Dalam Raka Mensyukuri Kesucian Kita Dari Hadas Jadi Apa Namanya Itu Pengertiannya Ada Sholat Kalau Istilahnya Tadi Ada Sholat Sunnah Wudu Ada Sholat Sunnah Syukril Wudu Dan Juga Ada Sholat Sunnah Tuhur Sholat Sunnah Tuhur Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Menganjurkan Untuk Melaksanakan Sholat Sunnah Wudu Atau Sholat Sunnah Tuhur Ini Dalam Beberapa Hadis Beliau Salah Satu Yang Sangat Terkenal Adalah Hadis Beliau Yang Berkaitan Dengan Bilal Dengan Bilal Sahabat Nabi Bilal Bin Rabah Yaitu Seorang Buddha Yang Kemudian Dimerdekakan Oleh Para Sahabat Supaya Dia Bisa Menjadi Seorang Muslim Dan Sahabat Nabi Yang Sepenuhnya Normal Dan Kemudian Bilal Ini Menjadi Muazzin Nabi Artinya Sholat Lima Waktu Itu Yang Azan Adalah Bilal Tapi Kemudian Ada Muazzin Nabi Yang Lain Yaitu Abdullah Bin Ummi Maktum Abdullah Bin Ummi Maktum Ini Seorang Tunanetra Seorang Buta Jadi Difable Juga Seorang Difable Terutama Dalam Penglihatan Sehingga Suatu Ketika Abdullah Bin Ummi Maktum Minta Dispensasi Kepada Nabi Untuk Tidak Menghadiri Terutama Sholat Subuh Terutama Sholat Subuh Nah Ketika Abdullah Bin Ummi Maktum Ini Meminta Dispensasi Kepada Nabi Maka Nabi Pun Memberikan Dispensasi Itu Karena Nabi Menyadari Bahwa Abdullah Bin Ummi Maktum Adalah Seorang Tunanetra Jadi Beliau Katakan Kami Tunanetra Tidak Bisa Lihat Siang Malam Tetap Gelap Tapi Saya Minta Dispensasi Untuk Tidak Hadir Di Sholat Subuh Karena Sholat Subuh Itu Masih Berat Untuk Dihadiri Tapi Kemudian Setelah Beliau Memberikan Dispensasi Dan Abdullah Itu Pamit Pulang Kemudian Setelah Melangkah Kurang Lebih Tiga Sampai Lima Langkah Nabi Memanggil Abdullah Bin Ummi Maktum Tadi Ya Abdullah Samik Tal Azan Ya Wahai Abdullah Apakah Kalian Mendengar Azan Maka Abdullah Bin Maktum Mengatakan Samiktu Ya Rasulullah Aku Mendengar Ya Rasulullah Maka Ketika Beliau Menjawab Begitu Fa Ajib Maka Datangilah Penuhilah Panggilan Itu Nah Artinya Dispensasinya Tidak Jadi Diberikan Karena Abdullah Mendengar Walaupun Tunanitra Tetap Diperintahkan Hadir Bahkan Kemudian Abdullah Ini Selalu Hadir Di Masjid Nabi Satu Jam Atau Lebih Sebelum Subuh Dan Beliau Diberi Tugas Untuk Memandangkan Azan Malam Jadi Azan Sekitar Satu Jam Atau Lebih Mungkin Satu Setengah Jam Sebelum Subuh Untuk Membangunkan Umat Islam Untuk Bisa Melaksanakan Sholat Malam Atau Sholat Tahajud Sehingga Waktu Subuh Itu Ada Dua Kali Azan Azan Malam Atau Azan Awal Kurang Lebih Satu Jam Atau Mungkin Satu Setengah Jam Sebelum Subuh Dan Itu Kalau Zaman Nabi Adalah Azannya Abdullah bin Umi Maktum Kemudian Azan Yang kedua Masuk Waktu Subuh Oleh Bilal Bin Rabah Nah Ini Tentang Bilal Cerita Bilal Bilal Itu Selalu Mengamalkan Tidak Pernah Putus Untuk Mengamalkan Wuduk Selalu Menjaga Wuduk Dan Ketika Selesai Wuduk Selalu Melakukan Sholat Sunnah Wuduk Ini Sehingga Rasulullah Sallallahu Alassalam Bermimpi Benar Maka Bilal Menjawab Selalu Menjaga Wuduk Dan Selalu Melaksanakan Sholat Sunnah Wuduk Ini Pengertian Sholat Sunnah Wuduk Atau Sholat Sunnah Tuhur Atau Sholat Sunnah Syukri Wuduk Nah Dalil Yang Menjadikan Sholat Ini Disyariatkan Yaitu Dari Hadis Riwayat Bukhari Muslim Dari Khumran Khumran Ini Juga Mantan Buddha Mantan Buddha Yang Kemudian Menjadi Apa namanya Maulah Itu Apa Istilahnya Ya Batihnya Menjadi Batihnya Usman Bin Afan Jadi Khumran Maulah Usman Akhbarahu Annahu Ra'a Usman Bin Afan Da'a Bi'ina'in Fa'afra'u Ala Kafayhi Salasa Mirorin Fa'a Salahuma Summa Adkhala Yaminahu Fil'ina' Fa'mat Mada Washtan Shaka Summa Ghasala Wajahu Salasan Wa Yadayhi Ilal Marafiki Salasa Mirar Summa Masahabi Rasihi Summa Ghasala Rijlayhi Salasa Mirar Ilal Ka'bain Summa Rasulullah Rasulullah Salam Mantawad Doa Nahwa Udu'i Hadha Summa Sallarak Ataini La Yuhaddi Sufihima Nafsahu Nafsahu Gufirollahu Ma Taqaddama Min Zambih Ini dalil Disyariatkannya Tentang Sholat Sunat Wudhu Dan Juga Sekaligus Hadis Ini dalil Tentang Ka'fiah Wudhu Yang Ditunjukkan Oleh Osman Bin Affan Jadi Osman Bin Affan Meminta Kepada Khumran Minta air Kemudian Khumran Mengambilkan Air Untuk Keperluan Wudhu Kemudian Beliau Membasuh Telapak Tangannya Tiga Kali Kemudian Apa Namanya Memasukkan Tangan Kanannya Kedalam Inak Kemudian Beliau Berkumur Berkumur Dan Sekaligus Istinsyak Jadi Berkumur Bersamaan Dengan Istinsyak Ini agak Sulit ya Tapi Kalau Dilatih Terus Insya Allah Bisa Istinsyak Itu Menghirup Air Kedalam Hidung Kemudian Mengeluarkan Lagi Jadi Kalau Istinsyak Itu Apa Namanya Menghirup Kedalam Hidung Kemudian Kalau Mengeluarkannya Namanya Istinsyar Istinsyar Jadi Mengeluarkan Kemudian Membasuh Wajah Tiga Kali Dan Tangannya Sampai Siku-siku Juga Tiga Kali Mengusap Kepala Tidak Disebut Tiga Kali Berarti Hanya Satu Kali Kemudian Membasuh Kedua Kakinya Sampai Mata Kaki Juga Tiga Kali Kemudian Beliau Osman Bin Afan Mengatakan Suma Kol Osman Mengatakan Kola Rasulullah Rasulullah Bersabda Mantawat Doa Barang Siapa Berwudu Nahwa Wudu'i Seperti Wudu'ku Ini Nahwa Wudu'i Hadha Suma Salla Raka'aten Kemudian Salat Dua Raka'at La Yuhaddi Sufihima Jadi Tidak Berbincang Bincang Artinya Ketika Wudu' Diusahakan Tidak Berbincang Bincang Meskipun Berbicara Itu Tidak Membatalkan Wudu' Tetapi Berbincang Bincang Ketika Wudu' Itu Sesuatu Yang Makruh Sesuatu Yang Tidak Diinginkan Maka Disini La Yuhaddi Sufihima Tidak Berbicara Bicara Di Dalam Keduanya Di Dalam Berwudu' Setelah Wudu' Antara Wudu' Dengan Sholat Juga Tidak Bicara Bicara Maka Yang Melaksanakan Tersebut Disebut Oleh Nabi Hufir Maka Maka Akan Diampuni Dosanya Yang Telah Lalu Hadis Yang Lain Juga Nabi Mengatakan Mamin Muslimin Yata Waddok Fayuh Sinu Wudu' Ahu Tidaklah Seorang Muslim Berwudu' Kemudian Dia Memperbaiki Wudu' Menyempurnakan Mengihsankan Wudu' Itu Artinya Jangan Sampai Ada Anggota Wudu' Yang Terlewat Dari Air Seperti Terutama Mata Kaki Yang Sering Diyatkan Nabi Mata Kaki Wailun Lil' Akob Telaka Mata Kaki Mata Kaki Itu Mata Kaki Yang Tidak Terkenai Air Wudu' Ketika Berwudu' Jadi Ini Ihsan Fil Wudu' Fayuh Sinu Wudu' Ahu Summa Yakumu Fayuh Salli Rokaten Kemudian Selesai Wudu' Melaksanakan Sholat Dua Rekaat Mukbilun Alihima Bikol Bihi Wajihi Jadi Melaksanakan Dua Rekaat Dengan Sepenuh Hati Dan Wajahnya Secara Khusuk Menghadap Allah Mukbilun Tadi ya Mukbilun Alaihima Bikol Bihi Wawajihi Jadi Hati Dan Wajahnya Berkonsentrasi Menghadap Kepada Allah Maka Nabi katakan Illa Wajabat Lahul Jannah Jadi Tidak Ada Yang lain Kecuali Orang tersebut Akan Mendapatkan Surganya Allah Ini hadis Riwayat Muslim Sokhih Muslim Yang Lainnya Yaitu Hadis Dari Abu Hurara Diriwayat Diriwayat oleh Muttafak Aleh Muttafak Aleh Itu Bukhori Muslim Dengan Lafal Yang Sama Dan Juga Imam Imam Hadis Yang Lain Jadi Ini Kesohih Hanya Lebih Tinggi Lagi Katakan Disini Rasulullah S.A.W. Berkata Atau Memanggil Kepada Bilal Ketika Akan Sholat Subuh Ketika Menjelang Sholat Subuh Nabi Memanggil Bilal Ya Bilal Hadis Bi Arja Amalin Amiltahu Fil Islam Wahai Bilal Ceritakan Kepadaku Amalan Yang Paling Diharapkan Yang Kamu Amalkan Dalam Islam Fainni Samiktu Dafa Nak Laik Tadi Apa Namanya Kata Nabi Yang Mendengar Trompahnya Dampiaknya Bilal Di Surga Fainni Samiktu Dafa Nak Laika Bainaya Dayya Fil Jannah Jadi Nabi Mendengar Bahwa Mendengar Suara Trompahnya Bilal Tadi Fainni Sesungguhnya Aku Mendengar Mendengar Sandal Terompah Di Dalam Surga Maka Bilal Menjelaskan Ma Amiltu Amalan Arja Inti Tidak Ada Amalan Yang Aku Harapkan Atau Yang Paling Aku Harapkan Kecuali Bahwa Jika Aku Bersuci Berwuduk Pada Suatu Kesempatan Malam Atau Siang Melainkan Aku Melaksanakan Sholat Dua Rekaat Jadi Disebutkan Ma Amiltu Amalan Arja Indi Anna Lam At 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 Tohar Tuhuran Fi Saat Laili Wan Nahar Illa Sallaitu Bidhalik Bidhalikat Tuhri Kecuali Selalu Kami Melaksanakan Sholat Tuhur Istilah Sholat Tuhur Diambil Dari Hadis Bilal Ini Ternyata Bidhalikat Tuhri Makutibali An Usallia Jadi Beliau Selalu Bilal Selalu Berwuduk Dan Kemudian Melaksanakan Sholat Dua Rekaat Sesudah Wuduk Itu Baik Malam Maupun Siang Melainkan Aku Selalu Sholat Dengan Wuduk Tersebut Seberapa Yang Telah Ditentukan Untukku Jadi Beliau Selalu Melakukan Itu Sehingga Ketika Masih Hidup Di Surga Suara Sandalnya Trompahnya Gampiaknya Terdengar Di Surga Nah Sekarang Hukumnya Hukum Sholat Sunat Tuhur Hukum Sholat Sunat Tuhur Atau Sholat Sunat Wuduk Adalah Hukumnya Sunnah Atau Mustahab Mustahab Itu Disukai Oleh Syariat Islam Artinya Disunnahkan Hukumnya Sunnah Keutamaannya Tadi Keutamaannya Ya Keutamaannya Diampuni Segala Dosa Kemudian Wajabat Lahul Jannah Dijamin Surga Bahkan Bilal Bin Rabah Itu Sendalnya Saja Sudah Didengar Dari Surga Jadi Ini Hukum Sekaligus Hikmahnya Nah Waktu Pelaksananya Kapan Ya Waktu Pelaksananya Adalah Setiap Kali Kita Sesudah Beruduk Atau Tayammum Ataupun Mandi Besar Atau Mandi Tuhur Jadi Ini Bisa Dilaksanakan Kapan Saja Solat Uduk Boleh Dilaksanakan Kecuali Waktu 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 Yang Terlarang Untuk Solat Secara Mutlak Waktu Waktu Yang Terlarang Itu Pada Saat Matahari Di Atas Kepala Kita Kemudian Juga Matahari Pas Terbenam Nya Pas Terbenam Nya Kalau Maghrib Sesudah Terbenam Nya Kemudian Juga Pas Matahari Terbit Nya Kalau Duh Itu Matahari Sudah Naik Sebelum Awal Duha Namanya Isrok Jadi Setelah Terbit Pas Terbit Itu Tidak Boleh Tapi Ketika Naik Itu Menjadi Boleh Yaitu Waktu Isrok Awal Duha Kemudian Waktu Duha Tata Caranya Bagaimana Tata Cara Sholat Sunat Duhur Itu Ya Seperti Sholat Pada Umumnya Sholat Duar Kaat Baca 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 Bebas Mungkin Bisa Menyesuaikan Waktu Waktunya Juga Kalau Malam Mungkin Apa Monggo Jadi Bebas Mungkin Kalau Kita Laksanakan Waktunya Pagi Waktunya Waktu Duha Baca Surat Ad-Duha Ya Boleh Artinya Disini Sholat Sunat Duhur Kaifiyah Seperti Sholat Sunah Yang Lainnya Sholat Sunah Rawatib Sholat Takhiyatul Masjid Dan Sebagainya Ya Intinya Hukumnya Sunah Hikmahnya Sangat Besar Kalau Kita Laksanakan Tentu Akan Menjernihkan Juga Menjernihkan Hati Kita Menjernihkan Fikiran Kita Insya Allah Kemudian Yang kedua Sholat Sunnah Qobliyah Asar Jadi Sholat Sunnah Qobliyah Asar Itu Dalam Beberakit Kitab Okeh Memang Tidak Terlalu Ditekankan Bahkan Ada Yang Apa Namanya Mengkaitkan Dengan Sholat Sunnah Sebelum Isyah Sholat Sunnah Sebelum Isyah Jadi Kalau Sholat Asarnya Qobliyah Asar Sudah Laksanakan Qobliyah Isyah Tidak Kalau Isyah Qobliyah Asarnya Tidak Maka Isyah Sholat Sebelum Sholat Fardu Asyar Ini Merupakan Bagian Dari Sunnah Jadi Bagian Dari Sholat Sunnah Qobliyah Tetapi Tidak Muakad Tidak Muakad Sehingga Dalam Riwayat Terkadang Nabi Mengerjakan Dan Terkadang Beliau Tidak Mengerjakannya Nah Dalil Disyariatkannya Yaitu Hadis Dari Abu Dawud Tirmidhi Dan Ahmad Kemudian Disahihkan Oleh Ibnu Huzaymah Dan Ibnu Hibban Jadi Kalau Menurut Tirmidhi Hadisnya Hasan Tapi Menurut Ibnu Huzaymah Dan Ibnu Hibban Hadis Ini Disahihkan Ini Dinilai Soheh Bunyinya Rahimallahu Amran Rahimallahu Imra'an Sola Qoblal Asri Arba'an Jadi Nabi Mengatakan Semoga Allah Merahmati Orang Yang Sholat Sunnah Sebelum Asar Bahkan Sholat Sunnah Sebelum Asar Itu Tidak Hanya Dua Raka'at Tetapi Bisa Dilaksanakan Empat Raka'at Arba'an Jadi Dua Atau Empat Kemudian Juga Dari Ali An-Ali Radiyallahu Anhu Qal Kana Nabi Sallallahu Sallam Yusalli Qoblal Asri Arba'a Raka'atin Yafsilu Bainahun Nabi Taslim Alal Mala'ikat Al-Muqarrabin Wa Mantabi'ahum Minal Muslimin Ini juga Hadis Hasan Menurut Tirmizi Oleh Albani Juga Dihasankan Jadi Hadisnya Berbunyi Artinya Nabi Oleh Ali-Ali Mengatakan Bahwa Nabi Sallallahu Dahulu Selalu Melaksanakan Sholat Sebelum Asar Empat Raka'at Beliau Memisah Antara Keduanya Dengan Salam Artinya Kalau Empat Raka'at Itu Dua Raka'at Salam Kemudian Berdiri Lagi Dua Raka'at Salam Dan Salam Itu Ditujukan Oleh Nabi Menurut Ali Bin Abi Talib Ditujukan Oleh Nabi Kepada Malaikat Karena Disebut Malaikat Malaikat Yang Selalu Dekat Bersama Nabi Dan Juga Waman Tabi'ahum Minal Muslimin Dan Juga Salam Itu Ditujukan Bagi Kaum Muslimin Yang Selalu Mengikuti Sunnah Sunnah Beliau Ini Tentu Salam Seperti Itu Dihususkan Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Kita Salam Dalam Solat Ya Sudah Kita Memenuhi Rukun Sunnah Daripada Solat Rukunnya Kita Mengucapkan Salam Ke kanan Dan Ke kiri Ya Kita Laksanakan Hukum Dan Hikmah Jadi Berdasarkan Hadis Hadis Tersebut Masih Ada lagi Hadis Yang Lain Yaitu Hadis Dari Abu Dawud Juga Dan Oleh Albani Juga Dinyatakan Hasan Hadis Ini Disebutkan Bahwa Nabi Sallallahu Dahulu Solat Sebelum Asar Dua Rkaat Jadi Ada kalanya Dua Ada kalanya Empat Maka Berdasarkan Hadis Hadis Tersebut Hukum Solat Sunnah Qablil Asar Adalah Sunnah Atau Mustahab Tetapi Tidak Disebutkan Sunnah Mu'akat Kalau Ba'da Maghrib Itu Yang Dua Rkaat Adalah Mu'akat Ba'da Isha Juga Begitu Yang Dua Rkaat Mu'akat Yang Duanya Solat Sunnah Biasa Kemudian Duhur Begitu Bahkan Duhur Sebelumnya Itu Juga Mu'akat Yang Dua Rkaat Karena Sebelum Duhur Itu Empat Setelah Duhur Juga Empat Dari Empat Yang Dua Adalah Mu'akadah Yang Dua Adalah Sunnah Biasa Mustahab Jadi Ini Hukumnya Sunnah Maka Kalau Kita Hadir Di Solat Asar Dan Ada Waktu Untuk Melaksanakan Solat Sunnah Qablil Asar Maka Kita Laksanakan Sebagai Mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Tentunya Hikmahnya Hikmah dari Solat Sunnah Qablil Asar Ini Adalah Yang Pertama Mempersiapkan Orang Yang Akan Solat Fardu Supaya Lebih Khusyuk Di Hadapan Allah Jadi Solat Qablil Itu Terutama Hikmahnya Adalah Mempersiapkan Diri Orang Yang Akan Solat Fardu Kita Yang Akan Solat Fardu Maka Kita Solat Sunnah Qablil Dulu Supaya Pada Waktu Solat Fardunya Menjadi Lebih Khusyuk Seperti Itu Kemudian Juga Orang Yang Mengerjakan Solat Qablil Asar Bisa Dua Atau Empat Rekaat Juga Didoakan Oleh Nabi Didoakan Oleh Nabi Untuk Mendapatkan Rahmat Allah Sebagaimana Yang disebut Dalam Hadis Umar Tersebut Di atas Tadi Jadi Apa Namanya Solat Sunnah Qablil Yang Kalau Dalam Kitab Fukih Sering Di Abekan Artinya Dianggap Tidak Penting Tidak Terhitung Tapi Disini Setelah Diteliti Ulang Meskipun Hadisnya Sebagian Hadis Hasan Sebagian Ada yang Disahihkan Oleh Ahli Hadis Yaitu Ibnu Hibban Dan Ibnu Khuzaimah Maka Majlis Tarcih Berpandangan Bahwa Qablil Asar Adalah Sunnah Dan Hikmahnya Sebagai Salat Sunnah Qablil Yang Lain Disamping Ada Hikmah Khusus Untuk Qablil Asar Yaitu Didoakan Oleh Nabi Untuk Mendapatkan Rahmat Allah Tata Caranya Seperti Salat Sunnah Qablil Yang Lain Jadi Dua Rkaat Diawali Takbiratul Ikhram Doa Iftithah Iftithah Yang mana Saja Allah Allah Allahumma Ba'id Ba'ini Juga Boleh Wajah Tu Wajah Iya Juga Boleh Yang Paling Pendek Allahu Akbar Kabira Walhamdulillahi Kasira Juga Boleh Yang Pendek Lagi Juga Ada Subhanak Allahumma Wabiham Dika Wata Barokas Muka Wata Ala Jadduka Juga Boleh Kemudian Al-Fatihah Membaca Surat Secukupnya Kalau Waktunya Panjang Ya Suratnya Agak Panjang Kalau Pendek Surat Pendek Biasanya Kalau Ashar Jeda Antara Azan Dan Ikhomah Relatif Pendek Kemudian Rekat Kedua Seperti Rekat Pertama Tentu Tanpa Iftithah Kemudian Diakhiri Tashahud Dan Salam Ke Kanan Dan Kekiri Sebagaimana Salat Sunnah Yang Lain Ini Saya Kira Salat Sunnah Wudhu Juga Sama Ini Dua Hal Yang Mungkin Bisa Kita Kaji Pada Pagi Hari Ini Bagian Dari Putusan Tarjih Yang Terbaru Meskipun Di Dalam Putusan Yang Lama Sudah Ada Cuman Ini Ditata Ulang Kemudian Juga Dikaji Kembali Dalil 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 Yang Dulu Belum Belum Didapatkan Akhirnya Menjadi Sempurnalah Tuntunan Tentang Salat Sunat Wudhu Dan Salat Sunnah Kobliyah Asar Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mungkin Ada Pertanyaan Di chat Kita Lihat Tanya Tanya Ya Ini Saya Baca Dulu Yang Chat Dulu Ya Oh Ya Yang Chat Dulu Dari Pak Wagiman Mohon Izin Hukum Menggabungkan Niat Beberapa Salat Sunnah Apakah Diperbolehkan Misalnya Salat Sunnah Tuhur Salat Sunnah Bainal Adhanain Salat Sunnah Kobliyah Salat Takhyatal Masjid Jadi Begini Kalau Kita Bisa Mendapatkan Waktu Semuanya Kita Laksanakan Salat Sendiri Sendiri Selesai Wudhu Ada Cukup Salat Sunat Wudhu Kita Laksanakan Salat Wudhu Atau Salat Tuhur Salat Sunat Tuhur Kemudian Ada Waktu Tahyat Masjid Dilanjut Dengan Tahyat Masjid Kemudian Ada Waktu Masuk Setelah Azan Ada Kobliyah Atau Bainal Azanain Kita Laksanakan Jadi Tapi Kalau Kita Datang Sudah Azan Maka Kita Langsung Salat Sunnah Kobliyah Atau Salat Sunnah Bainal Azanain Otomatis Sudah Dicatat Oleh Rasul Oleh Allah Dicatat Yang Semuanya Sudah Ditutup Oleh Salat Yang Kita Laksanakan Yang Kesempatannya Ada Kita Datang Sudah Masuk Salat Fardu Kita Langsung Salat Bergabung Sama Imam Salat Fardu Berarti Salat-salat Sunnah Yang Lainnya Sudah Terhapuskan Kira-kira Seperti Itu Kemudian Jadi Kalau Merangkap Niatnya Memang Amal Sunnah Para Ulama Membolehkan Tapi Kalau Pandangan Saya Terkait Ini Waktu Seperti Ini Mungkin Melaksanakan Sesuatu Karena Waktunya Masuk Masjid Sudah Azan Berarti Kita Hanya Bisa Laksanakan Kemungkinannya Kalau Ada Waktu Salat Takhiyatul Masjid Dan Salat Sunnah Kobliya Mungkin Juga Bisa Salat Sunnah Tuhur Kalau Waktunya Mencukupi Kalau Tidak Laksanakan Salah Satu Sudah Mencukupi Semuanya Kemudian Ketika Melaksanakan Salat Sunnah Tiba Tiba Ada Orang Masbu Menempuk Pundak Kita Kemudian Beliau Bermakmum Saya kira Kita tidak perlu Menjaharkan Kita tetap Sir Tapi Jamaahnya Tetap Karena kan Kita Sedang Melaksanakan Salat Sunnah Yang Yang kemudian Makmum Mengikuti Salat Kita Mungkin Untuk Salat Asar Atau Salat Zuhur Atau Salat Yang lainnya Terutama Ini kan Zuhur Atau Maghrib Isya Kalau Asar Kan Ba'ada Asar Tidak Ada Subuh Tidak 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 Itu yang Pak Aseb Jadi Kalau kita Ada Yang Makmum Mengikuti Kita Kita Sedang Salat Sunnah Kita Laksanakan Salat Apa Adanya Jadi Tanpa Jahar Berikutnya Salat Sunnah Kabli Asar Yang Empat Apa Langsung Empat Tadi Sudah Disebutkan Dua Dua Rekat Salam Dua Rekat Salam Oh Ini Pak Dai Tentang Salat Taubah Salat Taubah Mungkin Nanti Kita Bahas Tersendiri Saja Kalau Dalilnya Saya Kebetulan Tidak Ingat Hadisnya Tapi Saya Pernah Membaca Jadi Setelah Kita Membaca Salat Melaksanakan Salat Dua Rekat Kemudian Kibata Membaca Ayat Di dalam Sulat Ali Imran Ayat 130 Itu ya 131 Yaitu Nanti kita Lihat Dalil Dalilnya Kesahihannya Seperti Apa Tapi Saya Pernah Membaca Tentang Salat Taubah Seperti Itu Kemudian Salat Sunnah Itu Menambal Kekurangan Salat Fardu Ya Memang Ada Dalil Seperti Itu Di dalam Kitab Kitab Fukih Kita Jadi Salat Itu Kalau Kobliyah Adalah Untuk Hikmahnya Tadi ya Hikmahnya Untuk Menambah Kehusuan Di dalam Salat Fardu Kita Kalau Bakdiahnya Yang ada Salat Bakdiahnya Adalah Bisa Menambal Atau Ya Memperhusuk Juga Yang tadi Mungkin Pada Waktu Salat Fardunya Tidak Khusuk Kemudian Kita Laksanakan Salat Bakdiahnya Akan Menyempurnakan Ketidak Khusuan Daripada Salat Fardu Kita Imawan Ini Imawan Siapa Bagaimana Dengan Kodok Salat Isya Saat Bangun Sudah Masuk Waktu Subuh Sementara Belum Jadi Begini Pada Dasarnya Tidak Ada Kodok Salat Kodok Salat Itu Kan Berarti Melaksanakan Salat Pengganti Kalau Ada Kodok Salat Nanti Ibu Ibu Yang Berhalangan Ketika Haid Nanti Harus Mengkodok Salat Maka Ibu Ibu Tidak Disyariatkan Untuk Mengkodok Salat Artinya Salat Kodok Tidak Ada Yang Ada Salat Tertunda Salat Yang Tertunda Istilah Fakihnya Nama Salat Faitah Salat Faitah Salat Yang Tertunda Nah Salat Yang Tertunda Itu Kalau Karena Lupa Laksanakan Ketika Ingan Kalau Karena Tertidur Laksanakan Ketika Bangun Misalnya Habis Bekerja Berat Yang Capek Betul Kita Tertidur Lelap Subuh Tidak Sempat Bangun Bahkan Bangunnya Sudah Habis Duhur Mungkin Tidak Ada Orang Di rumah Itu Sehingga Tidak Dibangunkan Tiba-tiba Bangun Sudah Habis Duhur Dan Ingat Tadi Belum Subuh Belum Salat Subuh Maka Laksanakan Ketika Bangun Laksanakan Salat Subuh Kemudian Laksanakan Salat Duhur Itu Namanya As-salat Al-fa'itah Salat Yang Tertunda Jadi Tidak Ada Salat Kodoh Itu Saya kira Sudah Saya jawab Yang Lainnya Ada Yang Langsung Mau Langsung Tadi Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Menggobu Partini Apa tadi Solat nya Solat Sunnah Sesudah Wudur Ya Solat Sunnah Wudur Namanya Itu Kan Yang Melaksanakan Bukan Nabi Pertanyaannya Yang Melaksanakan Kan Bukan Rasulullah Tapi Sahabat Hilal Tapi Kemudian Solat Ini Menjadi Solat Sunnah Ada Pertanyaan Kalau Ibadah Kita Kan Melihat Tentunannya Dari Rasul Padahal Rasul Tidak Melakukannya Itu Yang Yang Kedua Sahabat Hilal Ini Menjaga Wudur Dan Setelah Wudur Terlalu Solat Itu Satu Pak Atau Dua Hal Yang Berbeda Ya Jadi Apa Namanya Yang Pertama Apa Nabi Tidak Melaksanakan Solat Sunnah Wudur Wallahualam Memang Tidak Ada Keterangan Sunnah Fi'liahnya Tetapi Kalau Melihat Hadis Dari Okbah Bin Amir Okbah Bin Amir Nabi Bersabda Tadi Saya Sebutkan Tadi Tidak Seorang Muslim Berwudu Kemudian Dia Menyempurnakan Wudu Kemudian Dia Berdiri Solat Dua Rakaat Konsentrasi Penuh Dalam Solat Hati Dan Wajah Ini Sabda Nabi Sunnah Atau Apa Namanya Sunnah Atau Hadis Itu Kan Ada Kaulun Ada Fi'lun Ada Takrir Jadi Ini Sabda Nabi Nabi Mensabdakan Ini Perintah Tapi Tidak Langsung Jadi Siapa Yang Seorang Muslim Yang Berwudu Dan Menyempurkan Wudu Kemudian Solat Dua Rakaat Dengan Khusyuk Mukbilun Aleyhim Bikol Bihi Wa Wajihi Illa Wajabat Lahul Jannah Maka Dirinya Hanya Mendapatkan Atau Pahala Yaitu Berupa Surga Jadi Allah Mewajibkan Dirinya Untuk Memberikan Surga Kepadanya Illa Wajabat Lahul Jannah Jadi Ini Menunjukkan Bahwa Meskipun Belum Ada Keterangan Sebelum Saya Belum Menemukan Apakah Nabi Melakukan Sholat Syukril Wudu Ini Apa Nggak Mungkin Melaksanakan Beliau Mensabdakan Seperti Itu Disamping Juga Tadi Pernyataan Osman Bin Afan Barang Siapa Yang Berwudu Seperti Wudu Ku Ini Nah Osman Kan Mengatakan Kata Nabi Mengatakan Kata Nabi Barang Siapa Yang Berwudu Seperti Wudu Ku Ini Kemudian Sholat Dua Rakaat Tidak Berbicara Bicara Di antara Keduanya Baik Ketika Wudu Maupun Antara Wudu Dan Sholat Maka Wufiro Lahu Mata Qod Dama Min Dambih Jadi Pertanyaan Yang Pertama Itu Nabi Mensunahkan Berarti Ini Nabi Melaksanakan Insyaallah Nanti Kita Cari Riwayat Yang Menceritakan Itu Yang Kedua Tadi Menjaga Wudu Menjaga Wudu Jadi Bilal Selalu Menjaga Wudu Begitu Batal Hadas Beliau Kemudian Berwudu Dan Selesai Wudu Selalu Melaksanakan Sholat Dua Rakaat Shukril Wudu Sunnah Wudu Jadi Memang Wudu Dan Sholat Sunnah Satu Paket Apabila Waktunya Mencukupi Tapi Kalau Kita Datang Sudah Mau Komat Kita Mungkin Belum Wudu Kita Wudu Pas Wudu Komat Maka Kita Tidak Laksanakan Sholat Sunnah Wudu Tapi Langsung Bergabung Dengan Berjamaah Dengan Jamaah Begitu Bu Partini Mungkin Sudah Habis Waktunya Kita Cukupkan Dulu Kita Lanjutkan Pada Pertemuan Yang Akan Datang Insyaallah Dan Kita Akhiri Dengan Kafartul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Anta Astaghfiruka Wa Atub Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.